Salam jumpa saudara-saudara, saya sudah menyaksikan video ini Anda akan dapat menjalankan effuse untuk mendeteksi masalah heteroskedastisitas. Memakai uji Gletscher, uji Breast Pagan Godfrey, dan uji White. Kita sudah pernah katakan ada empat uji heteroskedastisitas yang sudah kita perkenalkan. Empat uji tersebut adalah uji Gold White Coin, uji Gletscher, uji Breast Pagan Godfrey, dan uji White. Uji Gold White Coin sudah kita perhatikan memakai Excel, baik memakai regresi linier sederhana maupun regresi linier berganda. Mengapa Excel? Karena ada kemudahan yang diberikan Excel saat kita mengurutkan atau meringkat variable independen yang terpilih dari yang terkecil hingga yang terbesar. Kemudian lainnya juga kita peroleh saat memutuskan apakah residu-residu yang dihasilkan regresi mengandung masalah heteroskedastisitas atau tidak. Selanjutnya kita lebih memilih memakai SPSS untuk uji Gletscher, uji Breast Pagan Godfrey, dan uji White. Sekarang di luar uji Gold Gold Coin, Effuse akan memberikan hasil yang lebih cepat untuk uji Gletscher, uji Breast Pagan Godfrey, dan uji White. Termasuk uji-uji lainnya yang disediakan oleh Effuse. Effuse Mari kita buka software Effuse Ini adalah tampilan Effuse Kita memakai Effuse 10 Anda bisa saja memakai Effuse versi 9 Atau Effuse versi versi yang lebih tinggi daripada versi yang kita pakai saat ini. Kita mulai dengan contoh pertama memakai regresi linear sederhana. Nah, kita sudah meng-input datanya, yaitu data konsumsi dan pendapatan 30 rumah tangga di sebuah kota. Jelas ini ada data cross-section yang sudah kita katakan sebelumnya. Nah, bisa kita tunjukkan data ini dengan menyorot konsumsi dan pendapatan kemudian memilih quick, memilih show. Inilah data dimaksud. Data konsumsi pendapatan 30 rumah tangga di sebuah kota. Ada 30 rumah tangga. Inilah ratanya, ini yang mau kita pakai untuk menunjukkan masing-masing uji yang kita sebutkan tadi. Kita mulai dengan uji gletser. Tapi sebelumnya, ada baiknya kita tunjukkan juga metode grafik. Yang dapat menunjukkan secara visual apakah residu-residu yang kita peroleh itu mengandung masalah heteroskedastisitas. Untuk itu, kita regresikan dulu konsumsi pada pendapatan. Memakai effuse, kita pilih quick, kita pilih estimate equation. Kemudian kita tulis perintah ini, konsumsi sebagai variable independent. Kemudian kita tulis spasi. Kemudian menuliskan C sebagai coefficient intercept atau coefficient konstanta nantinya. Kemudian kita menuliskan selanjutnya, variable independent atau regresor pendapatan. Kita pilih ok. Inilah hasilnya. Dengan hasil ini, memakai effuse, kita sudah memperoleh dengan sendirinya residu-residu yang kita cari itu. Inilah residu yang dihasilkan dari regresi konsumsi pada pendapatan. Sekarang memakai metode grafik, coba kita tampilkan plot residual ini, plot residu ini. Dengan residu yang tidak distandarisasi pada sumbu vertikal dan pendapatan pada sumbu horizontal. Boleh juga konsumsi yang diestimate, yang diprediksi, predicted consumption sebagai variable independennya. Tapi dalam hal ini cukup kita menunjukkan pada sumbu horizontal, kita mengukurkan pendapatan, lalu kita melihat secara visual adakah indikasi heteroskedastis atau tidak. Caranya adalah memakai effuse, kita close ini, kita menyorot residu untuk sumbu horizontalnya, kita memilih duluan pendapatan, kemudian memilih residual. Kemudian pilih quick, pilih graph, ok, kita pilih scatter, ok, inilah hasilnya teman-teman. Jadi residu-residu yang non-standarisasi pada sumbu vertikal dan pendapatan variable independen pada sumbu horizontal. Sekali lagi, ini bisa juga kita ukurkan pendapatan yang tak konsumsi, yang diprediksi. Tapi untuk penjelasan kita cukupnya memakai pendapatan. Apa yang kita lihat? Ada kesan, ada indikasi heteroskedastis. Saudara lihat, residu-residu ini menyebar di atas garis 0 atau di bawah garis 0. Dan residu-residu semakin melebar seiring dengan peningkatan pendapatan ini. Jadi, ada indikasi heteroskedastis dalam residu-residu ini. Sekarang kita kembali ke uji lecture sebagai uji yang formal untuk mendeteksi heteroskedastis. Kita close dulu ini. Yes, kemudian kita kembali memilih quick estimate equation. Lalu menuliskan konsumsi. C sebagai coefficient constant atau coefficient intercept. Kemudian variable independennya atau regressornya yaitu pendapatan. Kemudian kita klik ok. Inilah hasilnya yang sudah ditunjukkan tadi. Sekarang memakai view uji-uji tersebut dengan mudah cepat dapat ditunjukkan. Dengan cara memilih mengklik view ini, kemudian memilih residual diagnostik, kemudian memilih heteroskedastis. Tampak bahwa berbagai uji-uji heteroskedastis. Mulai dari bersebagian Godfrey yang sudah kita bahas, RV, Glacier, Arch, White, dan Custom Badge Widget. Kita akan menunjukkan tiga uji yang memakai view. Sebagai mana sudah kita lakukan memakai software lainnya. Sekarang memakai uji Glacier, kita pilih Glacier. Sudah lihat di sini kita melakukan regressif. Kita menaksi regressif membantu. Dalam regressif membantu, auxiliary regression itu, variable dependennya adalah residu absolute. EPS, residu, yang sudah kita bahas sebelumnya di SPSS. Sedangkan regressornya atau variable independennya adalah pendapatan. Tetap memakai koepisien konstanta C, kemudian kita memilih OK. Ini adalah hasilnya uji Glacier. Bagaimana memutuskan apakah residu-residu tadi memang mengandung heteroskedastis? Ada dua statistik uji dapat kita pakai. Yaitu statistik uji F dan statistik uji OPS times R². Artinya jumlah pengamatan kali R², koepisien penentuan. Memakai statistik uji F, statistik uji F ini diandaikan mengikuti distribusi F dengan pembilang derajat kebebasan K kurang 1, DF 1, dan penyebut derajat kebebasan N kurang K sebagai DF 2. Memakai hasil regresi ini, K kurang 1 sama dengan 1. K adalah jumlah koepisien yang diestimasi. Jadi DF 1 sama dengan 1, sedangkan DF 2, N kurang K 30 kurang 2, sama dengan 28. Memeriksa tabel F dengan alpha yang kita pilih 5%, maka F tabel itu adalah 4,1960. Ternyata F hitung ini lebih kecil dari F tabel 4,1960. Artinya kita tidak dapat menolak H0, yaitu hipotesia homosekedastisitas. Jadi tidak sejalan dengan metode grafik tadi. Tapi kalau kita memakai alpha 10%, Memeriksa tabel F dengan DF 1 sama dengan 1, DF 2 sama dengan 28, F tabel adalah 2,8938. Ternyata angka F hitung ini sudah lebih besar daripada F tabel. Berarti kita dapat menolak hipotesia homosekedastisitas. Artinya ada heterosekedastisitas dalam residu regresi yang kita peroleh. Sebenarnya dengan cepat kita dapat membuat keputusan dengan memeriksa angka ini. Angka P dalam software kita ini. Angka P, nilai P. Kalau nilai P ini lebih kecil dari 1%, 5% atau 10%, kita dapat membuat keputusan. Angka ini lebih kecil dari 10%. Yaitu angka yang dapat diizinkan dalam analisis ekonometri. Ini berarti pada alpha 10%. Kita dapat menolak hipotesia homosekedastisitas. Dan kata lain, ada heterosekedastisitas dalam residu-residu yang kita peroleh. Sebagai alternatif lainnya adalah kita memakai statistik uji ini. Ini bisa kita simpulkan sebagai N R pangkat 2. N kali R pangkat 2. Dapat Anda periksa di sini, kalau kita kalikan N 30 dengan R pangkat 2. N dengan R pangkat 2 ini, maka hasilnya adalah 3,563975. Sebagai dasar keputusan, ini statistik N R pangkat 2 ini diasumsikan mengikuti distribusi chi-square Dengan dirajat kebebasan, DF adalah jumlah regresor atau jumlah variable independen. Dalam arti ini, jumlah variable independen adalah 1. Memeriksa tabel chi-square pada alpha 5% dengan DF sama dengan 1, maka nilai chi-square adalah 3,841. Karena angka ini, ya, angka ini lebih kecil daripada angka chi-square tabel 3,841, maka kita tidak dapat menolak H0. Tapi kalau kita memakai alpha 10% dengan dirajat kebebasan, yaitu banyaknya jumlah regresor atau jumlah variable independen sama dengan 1, maka angka chi-square adalah 2,706. Jadi, angka ini jelas lebih besar daripada angka chi-square tabel 2,706. Artinya, kita dapat menolak H0. Ipultisa homo skedastisitas. Lagi-lagi memakai angka ini. Kalau ini kita beratkan 2 angka di belakang, 0,06. Ya, lebih kecil daripada angka 3 signifikansi yang diizinkan 10%. Kita dapat juga katakan bahwa dengan alpha 10%, kita dapat menolak Ipultisa homo skedastisitas. Jadi, sejalan dengan metode grafik tadi. Sekarang kita menunjukkan uji Breach Pagan Botfrey. Kita close dulu ini. Delete, yes. Kita lagi menyalin. It's the equation. Konsumsi. C. Pendapatan. Oke. Kemudian kita memilih view. Memilih residual diagnostic. Hetero dan memilih Breach Pagan Botfrey. Sering juga dengan akronim UJBPG. Saudara, lihat di sini. Dalam regresor, dalam regresi bantu, auxiliary regression, variable dependentnya adalah residu pangkat 2, seperti sudah kita bahas sebelumnya. Sedangkan regresor atau variable independentnya adalah sama dengan UJ Gletscher. Tetap kita memasukkan faktor konstanta C dan variable pendapatan. Demikian, kita klik OK. Hasilnya adalah ini. Lagi-lagi ada 2 statistik UJ dapat kita pakai dalam memutuskan penolakan atau penerimaan hipotesia 0. Memakai statistik UJ F Dengan DF1 tadi sama dengan 1, DF2 sama dengan 28, Memeriksa tabel F dengan alpha 5%, Maka angka F tabel adalah 4,1960. Ternyata angka F hitung ini lebih besar daripada angka F tabel 4,1960. Yang berarti kita dapat menolak hipotesia 0. Jadi ada heteroskedastis dalam residu. Sebenarnya dengan cepat kita dapat membuat keputusan itu Dengan memeriksa ini bahwa angka B ini lebih kecil daripada Angka alpha tingkat signifikansi Yang diizinkan yaitu 1%, 5%, 10% Dalam hal ini adalah 5%. Sekali lagi, tanpa mengatakan yang tadi, Kita dapat langsung katakan bahwa pada alpha 5% Kita dapat menolak hipotesia homoskedastis. Dibikin juga cara statistik yang lain Untuk dasar keputusan kita yaitu Dengan memeriksa NR pangkat 2 ini Lagi-lagi, ini angka ini lebih kecil, lebih besar daripada angka Chi-square tabel sebesar 2,3,3 Maaf, kita ralat dulu memakai alternatif lain Itu memakai statisi uji NR pangkat 2 Kalau kita, ini tadi kita katakan mengikuti distribusi Chi-square Dengan derajat kebebasan sama dengan jumlah regresor Atau jumlah variabel independen Pemeriksa tabel Chi-square dengan alpha 5% Dan DF-nya sama dengan 1 Nilai Chi-square adalah 3,841 Ternyata angka ini Lebih besar daripada angka Chi-square 3,841 Sebenarnya, kita bisa lebih cepat dengan memeriksa ini Kita lihat ini Lebih kecil daripada Alpha 5% Jadi, kita dapat dengan cepat katakan bahwa pada alpha 5% kita dapat menolak hipotisa homoskerasitas Dengan kata lain ada heteroskerasitas Demikian 2 statistik uji dapat kita pakai yang mana pun kita pakai Untuk memutuskan apakah resipu-resipu itu memang mengandung masalah heteroskerasitas Memakai uji Browse Pagan Godfrey Sekarang kita memakai uji White Uji yang paling populer dan banyak digunakan Kita close dulu ini Kemudian kita close Yes Kita kembali melakukan Estima Equation Konsumsi C Pendapatan Oke Kemudian kita Memilih Residual Diagnostik Heteroskerasitas Kemudian memilih White Sudah lihat disini dalam regresi pembantu Auxiliary Regression Dependent Variable adalah residu pangkat 2 Tetapi Regressor atau Variable-variable independen dalam regresi pembantu adalah ini Regress the square residual on The cross product of the original regressor And a constant Hasilnya adalah sebagai berikut Sudah lihat ini Seperti sudah kita bahas dalam Aplika MAKSS Maka regresor-regressor itu adalah Pendapatan Plus Pendapatan pangkat 2 Demikian uji White Sedangkan Variable dependennya tetap memakai residu pangkat 2 Tetap seperti sebelumnya Ada dua status uji dapat dipakai Yaitu statistik F Dan statistik N R pangkat 2 Memakai dari tabel F Dengan DF1 sama Karena disini Koficien-koficien yang diestimasi ada Ada 3 Maka DF1 adalah K kurang 1 3 kurang 1 Sama dengan 2 Sedangkan DF2 N kurang K 30 kurang 3 Sama dengan Sama dengan 30 kurang 3 Sama dengan 27 Jadi Memeriksa tabel F Dengan DF1 sama dengan 2 DF2 sama dengan 27 Maka Pada alpha 0,05 Angka tabel F tabel adalah 3, 3541 Ternyata lebih kecil ya Kita tidak dapat menolak H0 Tapi kalau kita memakai alpha 10% Maka angka F tabel Adalah 2, 5106 Anda boleh meneriksa dari tabel F Jadi pada alpha 10% Kita dapat Menolak Ibutisa Homo Sekerasitas Sebenarnya lebih cepat kita dapat meneriksa ini Karena angka ini Lebih kecil daripada Angka 10% Maka kita dapat Putuskan Bahwa Pada alpha Tingkat signifikansi 10% Kita dapat menolak Hipotisa Homo K2 Dalam hal ini DF adalah Banyaknya Regressor Di sini Regressor atau Parable Independent Dalam regressor Sama dengan 2 Jadi memperiksa tabel Tabel K2 Ya Pada alpha 5% Dengan DF Sama dengan 2 K2 Sama dengan 5,991 Ternyata Angka ini Lebih kecil Daripada 5,991 Kita tidak dapat Menolak Nol Tapi kalau kita Memakai Alpha 10% Ya Maka angka ini Lebih besar daripada Angka K2 Tabel Yaitu 4,605 5, Angka ini Lebih besar daripada Angka 4,605 Sebenarnya Lebih cepat Dapat kita Periksa ini Karena angka ini Lebih Kecil daripada Alpha 10% Kita dapat Simpulkan Bahwa Kita Dapat Menolak H0 Hipotisa Homo Sekerasitas Ada Heterosikerasitas Jadi sejalan dengan Uji Gletscher Dan Uji BPG Dan juga Sebelumnya Sudah Diindikasikan Oleh Hasil dari Metode Grafik Demikian Demikian Data Data yang sudah Kita pakai Sebelumnya Data yang Melibatkan Regresi Linear Berganda Yang memakai Regresi Linear Berganda Dimana Y Adalah Investasi Bruto X1 Adalah Penjualan Dan X2 Adalah Indeks Produktivitas Jadi Dalam hal ini Hubungan itu Adalah hubungan Investasi Bruto Pada Penjualan Dan Indeks Produktivitas Bisa kita tunjukkan Angkanya Y Kita sorot Y X1 Y X1 X2 So Inilah Datanya Yang menunjukkan Data Investasi Bruto Penjualan Indeks Produktivitas Bagi 35 Perusahaan Dalam Suatu Industri Tertentu Di sebuah Kota Misalnya Sekarang Kita Mau Memeriksa Apakah Mengandung Heteroskidastis Residu Residu Yang dihasilkan Oleh Regresi Y Pada X1 Dan X2 Kita Close Ini Yes Kita Regresikan Y Pada X1 Dan X2 Dengan Perintah Ini Y C Sebagai Kovin Koncentra X1 X2 X2 Dengan Spasi Kemudian Oke Hasilnya Adalah Ini Kita Lebih Berkenan Kepada Residu Residu Yang Diasilkan Oleh Regresi Ini Seperti Tadi Sudah Kita Sebutkan Memang Kefus Residu Sudah Dengan Sendirinya Ada Dalam Kotak Ini Ini Residu Inilah Residu Residu Yang Diasilkan Oleh Regresi Ini Bisa Kita Tampilkan X1 X2 Residu So Oke Sudara-sudara Inilah Residu Residu Yang dimaksud Pertanyaan Adalah Apakah Residu Residu Ini Mengandung Heteroskerasitas Mari kita Uji Memakai Tiga Uji Tadi Ledger BPG Dan White Tetapi Ada Baiknya Untuk Memperkaya Penjelasan Kita Kita Menunjukkan Metode Grafik Ya Yang Menghubungkan Residu Yang Tidak Dibagukan Ini Unstandardized Residual Dengan IE Diprediksi Atau Pada Salah Satu Parable Independent Ini Ya Untuk Praktisnya Coba Kita Tunjukkan Dulu Scatternya Kita Tulis Duluan Bisa 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 IE Ya Kemudian Ya Para ahli Kronometri Pada Pada Bisa Memakai IE Kemudian Residual Yang Kita Keroleh Ini Residu Oke Kita Pilih Scatter Oke Teman-teman Inilah Hasilnya Ini adalah Garis 0 Ini Adalah Variable Independent Eh Variable Dependent IE Sekali lagi Boleh memakai IE Prediksi Boleh memakai Salah satu Variable Independent Kita Kesan kita Adalah Bahwa Residu-residu Ini Tidak Tidak Menyebar Terkonsentrasi Di atas Atau Di bawah Garis 0 Ini Malah Melebar Ya Melebar Semakin Besar Ya Dengan Sejalan Dengan Meningkatnya Variable Ini Jadi Sekali lagi Ada Indikasi Residu-residu Ini Mengandung Heteroskrastisitas Sekarang Mari kita Lihat Secara Lebih formal Memakai Ketiga Uji tadi Yaitu Uji Gletsir Uji BPG Dan Uji White Kita Close Dulu Ini Yes Kemudian Kita Estimasi Lagi Ulang Y C X1 X2 Kita klik OK Kemudian Kita pilih View Residual Diagnostik Heterotest Kita pilih Awalnya Pertama Uji Gletsir Dulu Sudara Lihat Di sini Bahwa Dalam Apa Kisip Dengan Tadi Regresi Auxiliary Dependentnya Adalah Residu Absolute Ya Residu Absolute Sedangkan Regressor Nya Adalah Semua Ya Pada Mumnya Para Periset Memilih Semua Variable Independent Itu Boleh Juga Tidak Ya Tapi Untuk Suggesti Apa Untuk Usul Kita Untuk Prosedur Kita Mari kita Tunjukkan Semuanya X1 Dan X2 Sebagai Regressor Regressor Atau Variable Variable Indebelnya Kita Kilih Oke Hasilnya Adalah Apa Yang Kita Lihat Saudara Saudara Dengan Cepat Kita Dapat Memutuskan Kalau Kita Tadi Kita Lihat Ada Dua Statisi Uji Untuk Memutuskan Apakah Menolak Atau Menerima Hipotisa Homosekidastisitas Dalam Regresi Berganda Ini Tengah Cepat Kita Dapat Periksa Ada Memakai Statisi Uji F Alpha Nilai V Di Sini Jauh Jauh Lebih Besar Daripada Angka 10% Jangan 1 Dan 5% Tapi Ada Angka 10% Ini Menunjukkan Bahwa Ada Kita Dapat Benolak Hipotisa Homosekidastisitas Jadi Tidak Konsisten Dengan Hasil Metodik Grafik Tadi Ya Bikin Juga Memakai Statisi Uji NR Pangka 2 Ini Angka Ini Sangat Jauh Jauh Lebih besar Dari Para Angka 1% 5% Apalagi 10% 5% Apalagi 1% Jadi Dengan 10% Saja Kita Tidak Dapat Menolak Hipotisa 0 Jadi Dua-duanya Kedua Stasi Uji Yang Kita Pakai Ini Tidak Sejalan Dengan Metode Grafik Tadi Kita Tidak Menjelaskan Detailnya Mengapa Demikian Jadi Dalam Praktiknya Mungkin Bintuk Fungsional Regresif Bantu Ini Harus Kita Modifikasi Begitu Rupa Sehingga Mungkin Hasilnya Sejalan Dengan Metode Grafik Tadi Yaitu Ada Indikasi Heteroskerasticitas Sekarang Kita Memilih Kita Memakai Uji BPG Untuk Cepatnya Kita Kembali Memilih Ini Estimate Oke Kita Memilih Residual Diagnostik Memilih BPG Ini Sendiri Sediri Saudara Lihat Seperti Sebelumnya Menjadi Parable Dependent Adalah Residu Pangkat 2 Dalam Regresif Yang Bantu Sedangkan Regresor Atau Parable Parable Independent Adalah X1 Dan X2 Memilih Semua Variable Independen Yang Ada Kemudian Kita Klik Oke Hasilnya Adalah Sebagai Berikut Lagi-lagi Kita Dapat Memilih Atau Memakai Keduanya Dua Statisi Uji Dalam Pembuatan Keputusan Ditolak Atau Diterima H0 Lagi Masih Seperti Uji Gret Serta Di Angka Ini Jauh Lebih Besar Daripada Angka 10% Ya Jangankan Daripada 1 5% Pada Angka Tingkat Significan 10% Kita Tidak Dapat Menolak H0 Jadi Tidak Sejalan Dengan Hasil Metodigrafik Jadi Konsisten Dengan Uji Glitcher Tadi Dibikin Juga Memakai Statik Uji Yang NR Pangkat 2 0, Epa 9 70 Sangat Besar Jauh Lebih Besar Daripada Angka 0, 10 Alpha 10% Jadi Baik Memakai Keduanya Kita Tidak Dapat Menolak Hipotesia Kita Dapat Menolak Hipotesia Heteroskrastas Kita Ada Ternyata Residu-residu Mengandung Homo Skenastas Tidak Sejalan Dengan Yang Tadi Itu Uji Bross Pagan Gottfried Di luar penjelasan kita Mengapa demikian Lagi-lagi Kita mungkin Mengubah Bentuk fungsional Ya Ada referensi-referensi Yang bisa Saudara Pakai Untuk Menjelaskan Itu Tapi Kita Dalam Modul ini Ya Dalam pembelajaran ini Hanya menunjukkan Prosedur Bagaimana Uji BPG itu Dipraktekkan Begini Saudara-saudara Demikian Uji BPG Akhirnya Kita Dapat Memakai Uji terakhir Yaitu Uji White Yang diklaim Sebagai uji Yang paling populer Dan banyak Dikunakan Untuk Mengemat Waktu Kita pakai Aji Ini Estimate Ini yang Tadi Oke Inilah Hasil Regresinya Kemudian Kita Memilih View Residual Diagnostik Hetero Kemudian Kita pilih White Disini Saudara Lihat Menarik Memperhatikan Uji White Ini Yang menjadi Dependent Variable Tetap Residu Pangkat 2 Tetapi Regressor Regressor Atau Variable Variable Independen Adalah Ini Square X1 X2 X1 Pangkat 2 X2 Pangkat 2 X1 X2 Itu Maksud Statement Ini Ya Perintah Untuk Uji White Ini Kita Pilih Kita Klik Oke Inilah Teman-teman Saudara Hasilnya Ya Ya Regressor Regressor Menjadi Lebih Banyak Disini K Menjadi Berapa Disini K 1 2 3 4 5 6 Jadi Kalau Kita Memakai Uji F Ya Maka DF 1 Sama Dengan K Kurang 1 Di 5 Sedangkan F2 N Kurang K 35 Kurang 6 29 Anda Periksa Tabel F Atau Tabel K Square Keduanya Keduanya Adalah Mahwa H0 Tidak Dapat Ditolak Jadi Tidak Konsisten Dengan Metode Grafik Tadi Ya Kalau Mau cepat Kita melihat Ini Angka Ini Angka B Ini Ya Sangat Jauh Jangan Jauh Daripada Angka Angka 1% 5% 10% Jadi Pada 10% Juga Kita Dapat Menolak A0 Demikian Juga Memakai Kriteria Yang Kedua Ya NR Pangkat 2 Ini B Ini Adalah 0,8362 Lagi-lagi Saudara-saudara Di luar Penjelasan Kita Bagaimana Itu Terjadi Jadi Dalam Referensi Kita Dapat Membaca Bagaimana Ini Diubah Begitu Rupa Sehingga Mungkin Memang Ada Heterosekerasitas Seperti Diindikasikan Oleh Metode Grafik Demikian Puji White Kita Sudah Menunjukkan Tiga Puji Tersebut Gletser BPG Dan White Saudara-saudara Demikian Pembahasan Kita Memakai Effuse Untuk Memperhatikan Tiga Uji Yang Sering Dipakai Dalam Praktik Uji Gletser Uji BPG Apalagi Uji White Terima Kasih Anda Sudah Menyaksikan Video Ajar Ini Jangan Lupa Like Comment Subscribe Dan Share Video-video Dalam Channel Ini Untuk Keperlangsungan Channel Ini Juga Untuk Video-video Pembelajaran Di masa Akan Datang Sampai Jumpa Pembelajaran